Hai hai salam kajaiban sehat bahagia kaya raya untuk kita semua Di video kali ini saya akan membahas mengenai stres yang kita alami ketika kita melakukan afirmasi sugesti dan bagaimana solusinya Yuk kita simak Kemarin ada yang bertanya mengenai stres dan depresi Dia bercerita lalu merasa udah stres banget dan sudah hampir menyerah dengan hidupnya Lalu dia bertanya bagaimana cara mengatasinya Stres itu apa sih? Menurut alordokter.com Stres adalah perubahan reaksi tubuh ketika mengalami ancaman, tekanan, atau situasi yang baru Ketika menghadapi stres, tubuh akan melepaskan hormon stres yaitu adrenalin dan kortisol Kondisi ini membuat detak jantung dan tekanan darah akan meningkat Pernapasan menjadi lebih cepat dan otot menjadi tegang Stres dapat dialami siapa saja termasuk anak-anak Saat menghadapi stres, tubuh akan menjadi waspada terhadap tantangan atau bahaya yang mengancam Tubuh bisa memberikan reaksi positif atau negatif dalam merespon stres Reaksi positif bisa berupa kemampuan beradaptasi, kewaspadaan yang meningkat, atau motivasi dalam menghadapi tantangan Kalau reaksi negatif ditandai dengan rasa cemas dan takut disertai berbagai keluhan fisik Misalnya jadi mual, jadi sakit perut, dan lain-lain Stres terbagi dalam stres akut dan kronis Stres akut dalam jangka waktu yang pendek dan mudah ditangani Kalau stres kronis berlangsung dalam waktu lebih lama Dan kalau tidak ditangani akan menimbulkan masalah kesehatan Tanda-tandanya stres Gejala emosi yaitu Mudah gusar, frustasi, suasana hati yang mudah berubah, moody Sulit untuk menenangkan pikiran Bingung, perasaan tidak berguna atau tidak layak bahagia Cenderung untuk menghindari orang lain Dan depresi Gejala fisik Lemas, pusing, mual, diares, melit, nyeri otot, jantung berdebar, gangguan tidur Hasa seksual menurun, tubuh bergetar, telinga berdenging Kaki atau tangan berkeringat dingin, mulut kering, sulit menelan Gejala kognitif Sulit fokus, sering lupa, pesimis Cenderung berpandangan negatif Sering membuat keputusan yang tidak baik Gejala terakhir yaitu Gejala perilaku Perubahan pola makan Kebiasaan menghindari tanggung jawab Sikap gugup Seperti menggigit kuku Suka jalan mondar-mandir Kebiasaan merokok Atau mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan Itu tadi definisi stress dan ciri-cirinya Menurut alur dokter Kalau menurut saya Ketika kita berfokus kepada pikiran-pikiran Atau situasi Di masa lalu atau di saat ini Yang membuat kita tidak nyaman Dan kita terus memikirkannya Itu karena hukum tarik-menarik Akan menarik pikiran yang sama Maka pikiran itu semakin membesar Dan perasaan kita semakin tidak karuan Karena kita terus memikirkan hal yang Kita belum terima Atau kita tidak sukai Atau membuat kita tidak nyaman Jadinya kita berat hati Terbebani dengan situasi tersebut Karena pola pikir kita masih Pola pikir yang sempit Yang belum bisa menerima hal Itu apa adanya Dan stress ini biasanya Diawali dengan kalimat Yang akhirnya itu tanda tanya Wah gimana nih Itu kan Tanda tanya Kok dia begitu sih Itu tanda tanya Misalnya Atau Perasa sudah tidak ada gairah hidup Sudah tidak berharga hidup kita Bosen hidup Jenuh Dengan kehidupan yang gitu-gitu saja Nah ini semua Kalau kita tidak menyadarinya Lama-lama ya bisa kebablasan Contohnya saya Saya waktu itu putus cinta Dan selama 3 tahun Saya masih terfokus ke dia Masih ingin balikkan sama dia Masih mensugesti juga 3 tahun kan Lumayan lama itu Nah dan di suatu waktu Saya Pas ke mal Saya seperti Melihat dia Dimana-mana Melihat wajahnya Walaupun itu bukan dia ya Nah saya tahu Di saat itu Saya sudah stress Berat Dan di saat itu Akhirnya saya memutuskan Untuk melepaskan dia Melepaskan keterikatan saya Melepaskan keinginan saya Untuk balikan sama dia Itu Saya lakukan agar saya Secara mental juga Sehat Bisa kembali Ya Normal lah Menjalani hidup Yang gak terikat pada suatu keinginan Jadi ini juga Hal yang ingin saya ingatkan Ke teman-teman semua Bahwa ketika kita mensugesti Atau Menginginkan sesuatu Memang itu Dikatakan Perlu afirmasi Perlu merasakan Tapi ketika Kita terlalu Menginginkan sesuatu Kalau udah judulnya Terlalu Maka kita pasti Low vibes Maka kita Justru malah jadi terikat Malah jadi Sedih Atau kecewa Atau marah Apalagi marah Sama Tuhan ya Karena Tuhan ini saya Udah Udah Mensugesti Udah gini gitu Tapi kok belum Menjadi kenyataan aja sih Malah kita jadinya stress Dulu saya juga Pernah menanyakan hal ini Ke Dr. Mustikawayan Salah satu guru Kebijaksanaan saya Yang tinggalnya di Bali Dan Sudah membuat Beberapa buku Yang ada di Gramedia Beliau Mengatakan Lakukan saja Kalau mau Suggesti afirmasi itu Dilakukan Selama 21 hari saja Selebihnya Lepaskan Lepaskan artinya Seperti Kalau kita mau Memanah Kan kita Harus melepaskan Busurnya Supaya Panah itu Akan sampai Ketujuan Nah Setelah Hari ke 21 Berlalu Itulah saatnya Kita melepaskan Keterikatan kita Pada keinginan kita Artinya Tanda kutip Lepaskan Lupakan Lupakan Keinginan kita Tersebut Jalani hidup kita Sebagaimana adanya Bersyukur Untuk hal-hal Yang dapat Disyukuri Bersyukur Untuk hal-hal Yang berjalan Dengan baik Hari Demi hari Lalu Mulai Memberikan Atau Menebarkan Rasa Cinta Tanpa syarat Kepada seluruh Ciptaan Tuhan Mulai Berbuat Baik Dengan Tulus Tanpa Mengingat Nanti saya akan Dapat apa nih Setelah Melakukan Kebaikan Jadi Setelah Melakukan Kebaikan Lalu Lupakan Lalu Lakukan Lagi Kebaikan Lalu Lupakan Lagi Lalu Kita Bisa Mulai Juga Untuk Mendalami Hobi Kita Apa Yang Kita Senangi Lakukan Itu Hari Demi Hari Maka Vibrasi Kita Akan Naik Dengan Sendirinya Jadi Jelas ya Lakukan Afirmasi Itu Hanya 21 Hari Saja Selebihnya Kita Naikkan Vibrasi Kita Untuk Fokus Ke Momen Saat Ini Untuk Mulai Mencintai Jadi Kita Untuk Mulai Menyadari Setiap Kali Kita Tidak Suka Atau Sakit Hati Itu Semua Adalah Kehadiran Ego Jadi Latihan Kesadaran Dimulai Setelah Kita Meng Afirmasi Dan Mensugesti Setelah Itu Kita Fokus Ke Momen Saat Ini Kita Perdalam Lagi Rasa Syukur Kita Kepada Tuhan Lalu Meningkatkan Iman Kita Kepada Tuhan Mulai Mengandalkan Tuhan Untuk Semua Yang Akan Kita Jalani Di Masa Depan Kita Jadi Kita Tidak Tidak Terfokus Kepada Hal-hal Yang Justru Akan Meningkatkan Ego Kita Dan Membuat Kita Stres Jadi Perlu Melepaskan Setelah Kita Mensugesti Lalu Ada Pertanyaan Lagi Terus Gimana Kan Belum Menjadi Kenyataan Aja Terus Kapan Bukankah Kita Bisa Menciptakan Apapun Dan Kalau Udah Ada Keinginan Itu Harusnya Atau Tekniknya Untuk Terus Menerus Misalnya Menuliskan Kalimah Sugesti 55 Kali 5 Itu Ya Itu Sih Kan Teorinya Tapi Pada Kenyataannya Kita Tetap Harus Memperhatikan Pancaran Vibrasi Kita Kita Perlu Mulai Menabung Di Langit Seperti Yang Sudah Sejelaskan Di Video Sebelumnya Tentang Tabungan Di Langit Dan Tentang Memperluas Wadah Rezeki Kita Jadi Semua Perlu Seimbang Mind Body And Spirit Pertumbuhan Kita Sama Tuhan Lalu Meluaskan Wawasan Cara Berpikirnya Kita Sehingga Kita Dapat Mengatasi Meminimalkan Stress Kita Jadi Kita Kalau Udah Ngerasa Nggak Nyaman Pikirannya Mulai Lari-larian Itu Tandanya Kita Mulai Stress Dengan Apa Yang Kita Lakukan Dan Kita Perlu Menyembuhkan Perlu Mengatur Lagi Pikiran Kita Ini akan Saya Bahas Di Video Selanjutnya Sekian Video Saya Kali Ini Terima Kasih Untuk Kebersama Besok Kita Jumpa Lagi Untuk Membahas Mengenai Cara Mengatasi Dan Memperdalam Tentang Stress Ini Saya Vita Masya Trainer Jiwaku Mencintai Jiwamu Smart